Ketika Israel menjadi negara Yahudi yang merdeka pada 1948, apakah orang-orang Arab dipindahkan secara paksa atau apakah mereka pergi sendiri karena para pemimpin mereka menyuruh mereka? Berikut jawabannya. Ketika proklamasi Yahudi negara Israel pada bulan Mei 1948, reaksi orang Arab Palestina, negara Syria, Jordania, Irak, Mesir, Libanon, dan Arab Saudi adalah perang. Mereka menyerang. Harusnya reaksi ikutan yang diharapkan adalah mereka menyatakan proklamasi negara Palestina. Tetapi proklamasi negara Palestina baru terjadi sejak lama, setelah lama, yaitu pada November 1988. Bayangkan dari rentang waktu 1948 sampai 1988 baru Palestina memproklamasikan negara Palestina merdeka. Karena reaksi Palestina dan teman-temannya adalah perang dan menyerang Israel, maka konsekuensinya adalah menang atau kalah. Sejarah mencatat, Palestina dan teman-temannya kalah. Pasukan yang kalah biasanya mundur dari wilayah yang tidak berhasil dipertahankannya. Mundurnya diikuti oleh penduduk simpatisannya. Jadi sesuai dengan pernyataan di atas, pasukan Israel menemukan dan merebut wilayah yang sebagian besar kosong ditinggalkan penduduk sebagai konsekuensi karena mereka menang perang. Dan perang itu diawali dari deklarasi negara-negara Arab untuk menghancurkan Israel melalui perang itu sendiri. Kenapa penduduk Palestina tidak kembali setelah perang berakhir? Karena dari kekalahan Palestina di Mei 1948 sampai perjanjian Kam David September 1978, Arab dan Palestina tidak mau damai. Artinya perang masih terus berlanjut. Penduduk Palestina tetap jadi pengungsi. Kondisi perang sesuai yang diinginkan mereka sendiri jadi otomatis penduduk Palestina tidak bisa kembali. Perjanjian Kam David adalah perjanjian damai Israel dan Mesir diikuti berbagai perjanjian lainnya seperti perjanjian Israel-Yordania, perjanjian Oslo dan perjanjian lain-lainnya. Diikuti juga dengan pembukaan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Israel. Akhirnya, Palestina tinggal sendiri yang masih ngotot perang. Itu pun saat itu masih berbentuk organisasi gerombolan saja. Barulah pada November 1988, Palestina menjadi sebuah negara saat semuanya sudah terlambat. Terus sekarang maunya Palestina apa? Minta berunding dengan negara pemenang perang untuk mengalah? Agak susah. Ya, pasti secara logika Israel akan meladeni memakai semua cara apapun. Mari kita lihat daftar cara yang telah dipakai. Yang pertama, memakai cara voting dan resolusi PBB jelas Israel menang. Hak veto Amerika dan Inggris selalu melindungi Israel. Tapi malah yang menjadi heran adalah justru mereka memusuhi Cina dan Rusia. Jadi tidak jelas maunya Palestina apa. Mau pakai jalan perang lagi? Jelas tidak mudah. Karena Israel menang segalanya. Termasuk perang nuklir sekalipun, Israel memiliki teknologi dan senjata nuklir sejak lama. Mau pakai klaim sejarah? Israel memiliki klaim sejarah yang jauh lebih kuno dari Palestina. Mau pakai doa pun tidak terbukti karena justru doa orang Israel yang terkabul. Karena sejak 1948 hingga berbagai perang yang mengikutinya kemudian Israel selalu menang. Mau pakai cara demo misalnya gerakan intifada? Terbukti tidak efektif malah menimbulkan banyak korban sipil. Mau pakai serangan roket model Hamas? Serangan tanpa gerakan pasukan yang merebut wilayah secara militer. Roket itu hanyalah kembang api yang tidak memenangkan apapun. Kecuali hanya mendapat simpati internasional untuk sumbangan bagi para pemimpin Hamas. Pakai hoax di media sosial pun terbukti tidak sedikit pun berdampak untuk meniadakan Israel. Terror ala Black September terbukti tidak berhasil juga. Malah satu persatu pentolan mereka dihabisi oleh Mosad di tempat bersembunyian yang masing-masing. Mau pakai kewenangan PBB misalnya menggelar referendum dan untuk memaksa Israel sukarela menyerahkan Jerusalem dan seluruh wilayah yang direbut itu mustahil. Konyolnya malah Palestina membenci Cina salah satu negara kuat yang kaya akan hak veto untuk melawan hak veto pendukung Israel yaitu Amerika Inggris Perancis. Jadi sebenarnya pendukung Palestina itu tidak jelas maunya apa. Lalu mau pakai cara apa lagi? Ada cara lain yaitu mendukung dua negara kuat yang masih berstatus musuh Israel yaitu Suriah dan Iran. Tapi konyolnya sebagian besar simpantisan Palestina justru mendukung Amerika dan Turki dalam melemahkan Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad sekaligus membenci Iran. Ini adalah blunder yang konyol. Sebenarnya cobaan Palestina berat. Dikira teman malah secara tidak langsung membantu Israel. Malah membenci negara kuat yang mampu merepotkan Israel atau tentara IDF yakni Suriah pimpinan Bashar al-Assad dan Iran. Jadi pendukung Palestina itu tidak jelas maunya apa. Ada Suriah dan Iran malah dibenci lalu ribut sendiri antar sesamanya.